Selamat malam, shalom jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan Youtube Pastor Verona Official Puji Tuhan, di malam hari ini kita berjumpa, bertemu kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua Pada pukul 7 malam ini Di ibadah Minggu Anugerah yang kedua ini, di malam hari ini Ibadah ini disiarkan secara live, secara langsung kepada Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan Baik yang di Youtube ataupun yang di Facebook Pastor Verona Official Kita percaya Minggu Anugerah ini, malam hari ini adalah malam sukacita, malam berkat, malam kemenangan, malam mujizat Malam dimana nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan lewat roh dan kebenaran sirman Tuhan Dan doa-doa yang akan kita naikkan bersama, mujizat Tuhan pasti terjadi Saya menyapa, Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di seluruh tanah air Indonesia Yang ada di Medan, yang ada di Sumatra, yang ada di Menado, yang ada di Tompasobaru Yang ada di Lanut, Kota Mobagu, Mondoinding, dan sekitarnya Makassar, Kendari, Sulawesi, Papua, Irianjaya, Ambon Dan juga Maluku, Bali, Puji Tuhan, dan Jawa seperti Yogyakarta, Solo, Malang Dan juga Ponorogo, dan lain sebagainya Yang di Jakarta juga saya ingin sapa Di Bekasi, di Cikarang Dan juga yang di Bogor, Puji Tuhan sudah hadir Dan tak lupa, sahabat-sahabat, jemaat-jemaat, saudara-saudariku yang ada di negara-negara lain Seperti di Malaysia, di Semenanjung, sahabat Sarawa Di Johor, Miri Bahkan di Timor Leste, Singapura Inggris, Jerman, Korea Bahkan Hongkong, China, Singapura Dan juga tak lupa, saya ingat Ada di kota-kota Batam Yang setia menyaksikan ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini Saya menyapa setiap kita semua Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara Yang ada di Youtube juga Shalom Puji Tuhan Mengucap syukur, berterima kasih Buat segala kesetiaan Yang Bapak, Ibu, Saudara sudah berikan Bagi kehidupan kita bersama Kiranya melalui ibadah Minggu Anugerah di malam hari ini Nama Tuhan Yesus dipermuliakan Hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya Menderima berkat Sukacita Damai sejahtera Kemenangan Dan pertolongan Tuhan Mucija Tuhan Anugerah Tuhan Segala yang terbaik Dia berikan bagi hidup saudara Dan juga bagi kehidupan saya Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini Dengan kita berdoa Kepada Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Ruh Kudus Malam hari ini kami percaya Adalah malam berkat Malam sukacita Malam kemenangan Malam dimana kuasamu dinyatakan Lewat doa-doa dan iman percaya kami Kepada Kristus Yesus Lewat kebenaran firman Mu Tuhan Biarlah Melalui ibadah doa malam hari ini Ibadah firman Tuhan malam hari ini Nama Tuhan dipermuliakan Minggu Anugerah Benar-benar menjadi Minggu Anugerah Bagi setiap kehidupan kami In Jesus name kami berdoa Haleluya 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 Bersama-sama kita katakan Amen 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 Shalom jemaah Tuhan yang ada di Facebook Shalom jemaah Tuhan yang ada di Youtube Saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua Shalom Shalom Kita bersyukur Tak terasa Kita dibawa oleh Tuhan Dituntun oleh Tuhan Pada akhirnya masuk Memasuki di Minggu yang kedua Di bulan Pasca ini Di tahun peningkatan dan kelimpahan Kiranya peningkatan dan kelimpahan Terjadi di sepanjang hari-hari Minggu-minggu Bulan-bulan Dan di sepanjang tahun ini Bagi hidup saudara Dan juga bagi hidup saya Yang setuju katakan Amen Di malam hari ini Saya ingin berdoa Buat jemaah-jemaah Tuhan Yang ada di Youtube Dan juga yang ada di Facebook Pastor Verona Official Yang pertama Saya berdoa Bagi jemaah Tuhan Yang mengalami sakit lambung Apabila jemaah Tuhan malam hari ini Mengalami sakit lambung Letakkan tangan kanan Ataupun tangan kirinya Di bagian lambung Ijinkan saya berdoa Malam hari ini Saudara yang di Facebook Saudara yang di Youtube Letakkan tangan kananmu Di bagian lambung Ataupun tangan kiri Ijinkan saya berdoa Menimpartasikan kuasa Tuhan Dan saudara Menerima kesembuhan Satu Dua dan tiga Letakkan tangan kita Di bagian lambung Kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Malam hari ini Bagi setiap jemaah Tuhan Yang mengalami sakit lambung Saat lambung akut Mah bermasalah Ger Tuhan Tuhan jama Tuhan sembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Lambung-lambung kami disembuhkan Siapapun yang mengalami sakit lambung Anak kecil Anak remaja Pemuda Dewasa Orang tua Perempuan Laki-laki Siapapun Tuhan Yang mengalami sakit lambung Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan Tuhan pulihkan lambung kami Lambung kami sembuh sempurna Normal kembali Tidak sakit-sakitan Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Lambung disembuhkan Dipulihkan Lambung disembuhkan Dipulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Letakkan tangan kanan-tangan kirimu di bagian lambung Tuhan sedang menyambah lambung-lambung saudara Tuhan sedang menjama lambung-lambung saudara Jama ya Tuhan Jama lambung kami Lindungi lambung kami dari asam lambung Ger dan lain sebagainya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, haleluya, haleluya Bersama-sama kita katakan Amen, 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 amen Saya ingin berdoa malam hari ini Jemaat Tuhan Ini berdoa bagi bapak ibu saudara Yang apabila di dalam tubuhnya Sedang mengalami benjolan-benjolan Apabila saudara mengalami benjolan di bagian ketiak Maaf ya, di bagian payudara Di bagian kelamin Atau di bagian-bagian manapun Saudara boleh ambil minyak urapan Saat ini juga, malam hari ini juga Benjolan-benjolan saudara Ambil minyak urapan Sekarang oleskan minyak urapan di tangan kanan Dan tangan kanan yang sudah dioleskan dengan kuasa minyak urapan Sekarang letakkan di bagian benjolan-benjolan yang ada di bagian tubuh bapak ibu saudara Baik yang di Youtube ataupun di Facebook Letakkan tangan kananmu Di bagian benjolan-benjolan yang tumbuh di dalam tubuhmu Dalam hitungan ketiga Saudara letakkan tangan kananmu dan saya ingin berdoa Satu, dua, dan tiga Tuhan dalam namamu Yesus aku berdoa Biarlah Tuhan menjama menyembuhkan benjolan-benjolan kami Di bagian tubuh kami Tuhan cabut sampai akarnya Tuhan jama, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Benjolan-benjolan dalam tubuh kami Dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan Aku menolak setiap benjolan-benjolan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kami disembuhkan, kami dipulihkan, benjolan kami menghilang Apapun itu Dimanapun tubuhnya Dimanapun terletak benjolannya Disembuhkan, dipulihkan Disembuhkan, dipulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kesembuhan Terima pemulihan Benjolanmu menghilang Benjolan-benjolan di ketiak, di payudara, di dekat kelamin, di bagian tubuh-tubuh manapun Lepas Lepaskan Lepaskan Menghilang Sembuh Hilang sempurna Bukan hanya mengecil, tapi hilang sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jemaah sembuhkan, jemaah sembuhkan, jemaah sembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Jemaah Tuhan, Bapak Ibu Tadi pagi dalam ibadah Minggu Anugerah pertama Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi wanita-wanita Tapi malam hari ini juga Saya kembali tergerak dan ingin sekali mendoakan Bagi wanita-wanita Yang ingin disembuhkan dari segala kelemahan tubuhnya Mungkin mereka yang punya kanker tulang, mungkin mereka yang punya kanser, miung, tumor, kista, kelejar geta bening, tiroid, penyakit-penyakit kelamin, penyakit-penyakit kewanitaan, keputihan yang berbau, menstruasi, ingin hamil, sudah menikah 1-2 tahun secara resmi, tapi belum memiliki keturunan Malam hari ini Saya ingin berdoa buat wanita-wanita Kristus Malam hari ini Tuhan ingin sembuhkan wanita-wanita Kristus Asal engkau percaya sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun Asal aku jama ujung jumbai jubai Yesus Maka pendaranku akan berhenti Malam hari ini Saudara tidak perlu menjama ujung jumbai jubai Yesus Saudara hanya perlu percaya Mengimani Meyakini Bahwa doa di dalam nama Yesus Akan menghadirkan kuasanya Akan menyatakan kuasanya Menyembuhkan sakitmu Memulihkan sakitmu Untuk selama-lamanya Mari kita berdoa wanita-wanita Kristus Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh-tubuhmu yang sakit Dan malam hari ini izinkan saya berdoa 1, 2, dan 3 Bapak dalam nama Tuhan Yesus Malam hari ini aku berdoa Bagi setiap wanita-wanita Kristus Yang menyaksikan siaran langsung ini Baik di Facebook Ataupun di Youtube Kedua-duanya sama-sama dijama oleh Tuhan Kista disembuhkan Ginjal disembuhkan Peranakan turun disembuhkan Menstruasi yang tidak lancar Menstruasi Menstruasi pendarahan yang berlebihan Berhenti Penyakit kencing-kencing disembuhkan Bahkan Tuhan Ambein, wasir, keputihan Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kista, tumor, cancer Sembuh, 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 sembuh Sel cancer, sel tumor Disembuhkan, 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 disembuhkan Dipulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berdoa Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Jama sembuhkan, jama sembuhkan Payudara yang bermasalah Yang apabila disentuh Baik pelan ataupun tidak pelan Tapi sakit dan terasa panas Jama sembuhkan payudara jemaatmu Tuhan Jama, 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 jama Tuhan Kisah disembuhkan, kisah-kisah keluar Dalam nama Yesus Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Bahkan penyakit-penyakit tiroid Sembuh dalam nama Yesus Gondok-gondok beracun Lepaskan, sembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Segala kelemahan wanita Kelemahan tubuh yang wanita alami Disembuhkan Dipulihkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bahkan wanita-wanita yang mengalami sakit migren Migren di kepala kiri, di kepala tengah Tuhan jama, Tuhan sembuhkan Tuhan tolong Aku hardi kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Sembuhkan migren-migren kami Tuhan Kepala-kepala kami yang sakit Tuhan sembuhkan Bahkan mereka yang punya kolesterol asam urat Wanita-wanita ini Dijama dan disembuhkan Dijama dan disembuhkan Dijama dan disembuhkan Dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Dan malam hari ini juga saya digerakkan oleh Tuhan Bukan hanya berdoa untuk wanita-wanita Tapi saya berdoa juga untuk pria-pria Para pria, kaum pria Saya, Pastor Verona, ingin berdoa buat bapak-bapak sekalian Saudara-saudaraku sekalian Apabila bapak-bapak, para pria Mengalami sakit Kelemahan tubuh Sakit apapun Masalah kepri Masalah pria Penyakit pria atau laki-laki Saya ingin berdoa Ijinkan saya berdoa ya Saudara pasti disembuhkan Mari pria-pria Bapak-bapak Kita berdoa Kita tunduk kepala Tuhan aku berdoa malam hari ini Baik jemaat Tuhan yang di Youtube Ataupun di Facebook Para pria-pria Mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh Karena masalah Masalah Pria-pria Atau laki-laki Tuhan Seperti hernia Seperti prostat Tuhan jama Tuhan sembuhkan Hernia Tuhan jama Tuhan sembuhkan Masalah jantung Karena akibat rokok Paru-paru Ginjal Tuhan sembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Bahkan masalah-masalah Pria lainnya Tuhan Gak bisa tidur Stress Depresi Tuhan tolong Aku bawa pria-pria Kristus ke dalam tanganmu Ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Berkati laki-laki Yang menyaksikan siaran langsung ini Pria-pria Yang punya kelainan seksual Tuhan jama Pria-pria Yang mengalami kelainan seksual juga Tuhan jama Tuhan pulihkan Pria-pria Yang suka sesama pria Tuhan jama Tuhan pulihkan Sehingga mereka boleh disadarkan oleh roh kudus Roh kudus mengasihi Dan Tuhan tetap mengampuni pria-pria Dalam nama Tuhan Yesus Pria-pria yang mengalami Permasalahan Kejantanannya Ejakulasi dini Terikat dengan masturbasi Onani Pornografi Lepaskan Tuhan Bebaskan pria-pria Yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan menolong pria-pria Yang sedang terikat Dengan kegerasan Dalam rumah tangga Dengan kekasaran terhadap istri Dengan keacuhan terhadap rumah tangga Dan anak-anak Tuhan tolong lepaskan kami Pulihkan kami Dengan anugramu kami Dimerdekakan Dibebas Ditolong oleh Tuhan Bahkan pria-pria Yang terikat dengan narkoba Dengan minuman Dengan Hal-hal yang tidak berguna Di luar firman Tuhan Seperti rokok Dan lain sebagainya Lepaskan mereka ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami yang kecanduan film Cabul Onani Masturbasi Lepas darah Yesus Menyembuhkan kami Membebaskan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Bahkan yang punya prostat Yang punya Anus sakitnya Wasir Tuhan Dan Penyakit-penyakit kelamin Pria lainnya Seperti Kencing bernanah Penyakit kelamin HIV AIDS Jamah sembuhkan Tuhan pria-pria Yang menyaksikan Siaran langsung ini Di Facebook Ataupun di Youtube Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Puji Tuhan Malam hari ini Ada ribuan jemaat Tuhan Yang sudah bergabung Baik di Youtube Ataupun di Facebook Pastor Verona Saya mengucapkan Banyak terima kasih Shalom semua Saya ingin menyapa Sekali lagi Ribuan jemaat Tuhan Yang ada di Facebook Ataupun di Youtube Terima kasih Bapak Ibu Saudara Saya sudah berdoa Buat wanita Dan pria Tiba saatnya Saya berdoa Untuk pokok-pokok doa Yang lain Namun sebelum Saya berdoa Untuk pokok-pokok doa Yang lain Sudilah Bapak Ibu Saudara Menjadi kepanjangan Tangan Tuhan Dengan cara Membagikan siaran Langsung ini Di beranda-beranda Facebook Di grup-grup Facebook Di grup-grup WhatsApp Di persekutuan-persekutuan Di tempat-tempat Ruhani Bagikan siaran langsung ini Yang di Indonesia Bagikan di seluruh Indonesia Yang di Malaysia Bagikan di seluruh Malaysia Yang di negara-negara lain Bagikan Siaran langsung Ibadah malam hari ini Di negara-negara Bapak Ibu Saudara Masing-masing Karena saya ingin Terus berdoa Untuk kesembuhan Pemulihan Keluarga Rumah tangga Dan lain sebagainya Bagikan Saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara Bagikan ke banyak orang Agar banyak orang Menerima anugerah yang sama Kesembuhan yang sama Mujizat yang sama Pertolongan Tuhan yang sama Di malam hari ini Silahkan bagikan Share di grup-grup Facebook Share di beranda-beranda Facebook Kita lanjutkan doa-doa kita Dan hari ini Saya ingin berdoa Buat Bapak Ibu Saudara Untuk Anak-anak Bapak Ibu Saudara Apabila Bapak Ibu Saudara Memiliki anak-anak Malam hari ini Kita berdoa Untuk pemulihan anak-anak Tuhan Yesus Malam hari ini Di Ibadah Minggu Anugerah Kami berdoa Kami berdoa buat Anak-anak kami Apabila kami memiliki Anak-anak yang sakit Anak-anak yang lemah Tuhan jama Tuhan pulihkan Apapun sakit-penyakit Anak-anak kami Semua disembuhkan oleh Tuhan Semua dibebaskan oleh Tuhan Semua dimerdekakan oleh Tuhan Sehingga anak-anak kami Dilepaskan dari segala Sakit-penyakit Kelemahan tubuh Marah bahaya Niat orang jahat Kami tolak kuasanya Dalam nama Yesus Anak-anak kami Diurapi Tuhan Anak-anak kami pintar Anak-anak kami cerdas Anak-anak kami unggul Anak-anak kami berprestasi Anak-anak kami dijagai oleh Tuhan Setiap perkataan kutuk orang tua Sudah dipatahkan oleh Yesus Di atas kayu salib Sehingga anak-anak kami Menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Setiap ucapan makian Kutukan Kata-kata tidak memberkati Di luar keberan firman Tuhan Telah Tuhan ubahkan Menjadi berkat Buat anak-anak kami Terima kasih Tuhan Anak-anak kami dijauhkan Dari segala game online Keterikatan game online Bahkan anak-anak kami jatuh Dalam pornografi Tuhan lepaskan Tuhan lindungi Anak-anak kami menjadi Anak-anak pintar Unggul cerdas Berprestasi Mempermuliakan nama orang tua Terlebih mempermuliakan Nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya 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 Amen Bapak Ibu Saudara Yang di Facebook Ataupun di Youtube Malam hari ini Saya Pastor Verona Ingin berdoa Buat pemulihan ekonomi Bapak Ibu Saudara Ingat ya Tahun ini adalah Tahun peningkatan Dan tahun kelimpahan Dalam setiap Kesaharian kehidupan kita Di sepanjang Tahun 2022 Tahun 2022 ini 2022 ini Kita akan masuk Dalam rencana Tuhan yang indah Mengalami peningkatan Dan kelimpahan Dalam hubungan kita Dengan Tuhan Dalam pekerjaan Dalam bisnis Keluarga Rumah tangga Pelayanan Semua akan mengalami Peningkatan Dan kelimpahan Sesuai iman kita Itu yang akan terjadi Atas kehidupan kita Kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Malam hari ini Aku berdoa Buat ekonomi Keuangan Bisnis Dagang Usaha Pelayanan Dan seluruh aspek Yang kami kerjakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami pegang firmanmu Tuhan Engkau datang Bawa kelimpahan Berkat Yahweh Berkat Tuhan Yang menjadikan kami kaya Susah payah Tidak akan menambahkannya Berkati pekerjaan kami Tuhan Berkati bisnis kami Berkati ekonomi kami Berkati keuangan kami Dagangan Pekerjaan Usaha Pelayanan kami Semua dalam berkat-berkat Tuhan Bukan kami cari berkat Berkat yang mencari kami Bukan kami mencari promosi Promosi yang mencari kami Bukan mencari kami Kami mencari kemasyuran Kemasyuran mencari kami Kami ditolong Tuhan Kami disertai Tuhan Kami dibela Tuhan Kami menerima segala yang terbaik Yang datangnya dari Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mengucap syukur Berterima kasih Hutang-piutang kami dilunasi Ekonomi kami diberkati Bisnis dagangan usaha kami diberkati Pelayanan kami diberkati Pekerjaan kami diberkati Karir kami diberkati Berhasil di dalam nama Yesus Haleluya Haleluya Bersama-sama kita katakan Amen Amen Malam hari ini saudara Kita akan siap mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Namun sebelum kita mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Ada kabar sukacita Dasyat luar biasa Bahwa puji Tuhan Persiapan ibadah Tatap muka Gereja pengembalan Jesus Christ Church Di bawah pengembalan Peser Verona Akan siap membuka ibadah Tatap muka Mulai tanggal 15 April 2022 16 dan 17 April Tahun 2022 Rangkaian KKR Pasca Dimana saya sendiri bersama Yang akan melayani Kebenaran firman Tuhan Dan di hari Sabtunya Tanggal 16 Bersama dengan Pastor Levi Supit Dan juga ada rekan saya Randy Pangalila Beliau adalah seorang Selebriti Yang juga akan Meramaikan acara KKR Pasca Di tanggal 15 16 17 April Minggu ini Saudara Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau Bapak Ibu Saudara Beberapa waktu yang lalu Melihat rangkaian Video-video persiapan Tiba saatnya Di malam hari ini Kita Gereja Jesus Christ Church Ingin Memberikan informasi Update Terbaru Tentang Kita sudah siap Menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara Berikut adalah Video Yang kita Bisa berikan Bagi Bapak Ibu Saudara Selamat Menyaksikan Haleluya Tiada yang Mustahil Bagimu Tiada yang Tak mungkin Bagimu Saat kau Berfirman Saat kau Bersabda Mujizatmu Terjadi Tiada yang Musahil Bagimu Tiada yang Tak mungkin Bagimu Saat kau Berfirman Saat kau Bersabda Mujizatmu Terjadi Yesus Kau Ajanin Yesus Kau Demikian video Yang kita Sudah saksikan Bersama Bahwa Gereja Yang kita Kasih ini Akan membuka Ibadah Tatap Muka Ingat Kursi Tempat Duduknya Hanya bisa Menampung 222 Kursi 220 Kursi Jadi pastikan Saudara Mendaftar Mendaftar Untuk Registrasi Kursi Saya takut Ada banyak Gemat yang hadir Saudara Tidak kebagian Banku Pastikan Saudara Yang menerima Banku-banku Tersebut Karena Gereja ini Gerejanya Tuhan Saya tidak akan Pandang bulu Apakah dia Orang susah Orang miskin Orang kaya Siapa yang Mendaftar Dia yang Mendapatkan Kursi Saudara Sehingga kita Tertip Kita beribadah Dengan baik Dan benar Dan kita Menjalankan Ibadah Tetap muka Sesuai dengan Protokol kesehatan Menggunakan masker Atau double masker Ruangan kita Semprot dengan Cairan disinfektan Dan seluruh Perabotan kita Kita rapikan Kita bersihkan Jaga jarak Dan pada akhirnya Kita datang sehat Kita pulang Jauh lebih sehat Demikian informasi Yang bisa saya sampaikan Tiba saatnya kita Siapkan hati kita Untuk dengar firman Tuhan Mari kita berdoa Firmanmu Plita bagi kaki kami Tuhan Dan terang Bagi jalan-jalan kami Langit bumi akan Hilang Tapi firman Tuhan Tinggal tetap Berbicara bagi Masing-masing kami Rokudus Urapi kami Anak-anakmu Dan aku sebagai Duta Kristus Engkau Urapi Di dalam Nama Tuhan Yesus kami siap Untuk mendengarkannya Ini doa kami Haleluya Haleluya Bersama-sama Kita katakan Amen 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 Malam hari ini Firman Tuhan Akan berbicara Tentang Yesus Yang terbaik Sama-sama Katakan dengan saya Yesus saya Oh-oh Saudara yang ada Di Youtube Saudara yang ada Di Facebook Jangan lemas-lemas Malam hari ini Sama-sama Katakan dengan saya Yesus saya Adalah Tuhan Yang terbaik Sekali lagi Sama-sama Katakan dengan saya Yesus saya Adalah Tuhan Yang terbaik Sekali lagi Satu, dua, tiga Yang di Facebook Ataupun di Youtube Sama-sama Katakan malam hari ini Yesus saya Adalah Tuhan Yang terbaik Mari kita lihat Yohanes Fasal ke-10 Ayat 10 Sampai Ayatnya Yang ke-11 Injil Yohanes Fasal 10 Ayat 10 Sampai dengan Ayatnya Yang ke-11 Dikatakan demikian Pencuri datang Hanya untuk Mencuri Membunuh Dan meminasakan Tetapi Aku datang Supaya mereka Memiliki hidup Dan memilikinya Dengan lebih Berkelimpahan Ayat 11 Akulah Gembala yang baik Gembala yang baik Menyerahkan Nyawanya Bagi Domba Dombanya Sudah saya Katakan Kepada Saudara Bahwa Yesus Kita Adalah Tuhan Yang terbaik Dia bukan Hanya Memberikan Kita Tanggung jawabnya Sebagai Tuhan Dia bukan Hanya Memelihara Hidup kita Setiap hari Yesus Bukan Hanya Menjagai Dan Melindungi Hidup kita Setiap hari Dari Yang jahat Dari niat Orang jahat Dari Kecelakaan Dari Malapetaka Malapahaya Yesus Bukan Hanya Menyertai Hidup Kita Tetapi Yesus Sudah Menyerahkan Nyawanya Bagi Domba Dombanya Bahkan Yesus Berkata Kepada Setiap Kita Malam Hari Ini Baik Yang ada Di Youtube Ataupun Di Facebook Dia Berkata Akulah Gembala Yang Baik Gembala Yang Baik Menyerahkan Nyawanya Bagi Domba Dombanya Jadi Yang Yesus Berikan Kepada Saudara Dan Saya Bukan Hanya Berkat Yang Yesus Berikan Kepada Saudara Dan Saya Bukan Hanya Pertolongan Yang Yesus Berikan Kepada Saudara Dan Saya Bukan Hanya Kepastian Yang Yesus Berikan Kepada Saudara Dan Saya Bukan Hanya Sekedar Jaminan Yang Yesus Berikan Kepada Saudara Dan Saya Bukan Hanya Sekedar Mujizat Yang Yesus Berikan Kepada Saudara Dan Saya Bukan Hanya Ke Emanuel Penyerta Apa yang paling terbaik, yaitu nyawanya diberikan bagi hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai duta Kristus, kita perlu sangat menyadari bahwa kalau nyawanya saja dia sudah berikan, bahwa dia sudah serahkan untuk menghapus dosa kita, untuk menggantikan kutukan kita, untuk menggantikan hukuman kita, masakan hutang-piutang kita tidak dilunasi, masakan pergumulan kita tidak dia tolong, masakan problematika ke rumah tangga kehidupan kita hari-hari, masakan dia tidak selesaikan, sangat mustahil, saudara. Yesus sudah menyatakan, akulah gembala yang baik, gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kebaikan Yesus tidak bisa dibandingkan dengan hal apapun yang ada di dalam dunia ini. Sama-sama katakan dengan saya, kebaikan Tuhan saya, kebaikan Yesus saya tidak bisa dibandingkan dengan hal apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Nah, Yesus selalu memberi yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Yesus tidak pernah beri yang asal-asalan. Waktu kita berdoa, Tuhan jauh memberkati dan memberikan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Amin, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Saya ingin memberikan bukti-bukti bahwa Yesus adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang terbaik bagi hidupmu dan hidupku, rumah tanggamu dan rumah tanggaku, bisnismu dan bisnisku, pelayananmu dan pelayananku, dan seluruh aspek kehidupan kita. Bukti yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan yang terbaik. Yang pertama, ketika kita jatuh dalam dosa dan kesalahan, maka Yesus mengangkap dan tidak membuang hidup kita. Amin, saudara. Waktu saudara dan saya jatuh dalam pelanggaran, waktu saudara dan saya jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengeliminasi kita. Yesus tidak mengeliminasi kita. Satu kali, tercatat dalam firman Tuhan. Pada seorang perempuan sundal ketangkap berbuat zina, dibawa ke depan Yesus, menurut hukum Musa, orang ini, perempuan ini harus dirajam sampai mati. Saudara ku terkasih dalam Tuhan, Yesusmu dan Yesusku, bukanlah Tuhan yang melihat kesalahan anak-anaknya, bukanlah Tuhan yang senang mengungkit-ungkit pelanggaran anak-anaknya, bukanlah Tuhan yang mensyukuri kejatuhan anak-anaknya. Yesus saudara dan Yesus saya yang kita sembah, adalah Tuhan yang tidak mau tahu, tidak peduli dengan masa lalu kita, karena dia cinta mati dengan hidup saudara dan saya. Dan perempuan yang ketangkap berbuat zina ini, saudara, sudah gemetar, sudah ketakutan, sudah pasrah, sudah dia yakin, pasti saya mati ditimpukin. Karena menurut tradisi orang Yahudi, apabila perempuan atau pria tertangkap basa berbuat zina, maka dia harus ditimpuki sampai mati, dengan ukuran batu yang berbeda-beda. Saudara, ini penyiksaan yang sangat memalukan. Dibawa ke depan umum, di depan umum, dijatuhkan, ditimpuki, sama warga, baik besar ataupun kecil, timpuk sampai keras, mungkin kena kepala, kena benturan, kena mata, semua pasti hancur. Saudara, aku terkasih dalam Tuhan. Waktu mereka nyambit, waktu mereka nimpuk, pastikan ada yang dengan benci, ada yang dengan dendam, ada yang dengan emosi, timpuk sekeras mungkin. Itu kalau muka kena batu, pak, pecah, saudara. Tapi itulah Tuhan kita, Yesus kita, Yesus saudara dan saya, ketika anak-anaknya jatuh, dia tidak membuang anak-anaknya. Justru sebaliknya, ketika kita jatuh, dia mengangkat, dan tidak membuang hidup kita. Adakah Tuhan yang seperti dia? Tidak ada, saudara. Adakah pribadi yang seperti ini? Tidak ada. Kebanyakan orang, kalau kamu salah, kalau kamu berjinah, kalau kamu jatuh, kalau kamu tertangkap basah, maka kamu diceraikan, kamu dibuang, kamu ditinggalkan. Ada istilah, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Yesus tidak seperti itu. Ada uang, ada uang, saudara dan saya disayang, Yesus. Amen. Amen. Ada uang, ada uang, Tuhan sayang kita. Mau kaya, mau miskin, Tuhan tetap sayang kita. Mau berhasil, mau gagal, Yesus tetap sayang kita. Rasa sayang Yesus, rasa cinta Yesus, rasa kasih Yesus, terhadap hidup kita, anak-anaknya, tidak tergantung dengan kegagalan, dan keberhasilan kita. No. Dia pure, dia murni, mencintai kita apa adanya. Cinta sampai mati. Anugerah sampai mati. Meskipun cinta kasihnya tak berbalas, dari kita anak-anaknya. Dia tetap setia. I still loving you. Aku tetap mencintai hidupmu. Yesus, saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang keren. Amen. Bukti bahwa Yesus adalah yang terbaik. Yang pertama, ketika kita jatuh, dia mengangkat dan tidak membuang hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, terima kasih Yesus. Belum semua sama-sama katakan dengan saya, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi hidupku. Yang kedua, bukti bahwa Yesus adalah yang terbaik. Ketika kita gagal, dia tetap memberikan kepercayaan sama hidup kita. Keren Tuhan kita. Ketika saudara gagal, ketika saudara jatuh, dia tetap memberikan kepercayaannya bagi kita. Saudara mau bukti, satu kali tercatat dalam firman Tuhan. Ada seorang murid Kristus, bernama Simon Petrus. Who is Simon? Simon adalah penjala ikan, yang diubah oleh Yesus, statusnya menjadi penjala manusia. Amen. Tadinya dia penjala ikan, diubah oleh Yesus, bertemu dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, diubah menjadi penjala manusia. Di pertengahan jalan, dalam pelayanan Yesus, Petrus mendampingi Yesus. Satu kali Simon Petrus berkata, Guru, kemanapun engkau pergi, aku akan ikuti engkau, bahkan mati pun aku mau. Saudara, apa yang Yesus katakan? Petrus, sebelum ayam berkokok, dua kali, engkau sudah mengkhianati aku tiga kali. Mati pun aku mau, Guru. Waduh, saudara. Apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap oleh para pemuka agama, Sanhedrin, Saduki, Farisi, dan tentara-tentara. Apa yang terjadi? Simon Petrus bersama ke sepuluh murid lainnya, bubar meninggalkan Yesus. Pergi entah kemana. Bahkan, ketika Petrus, mengamat-amat Yesus dari jauh, tiba-tiba ada orang di sekitar situ berkata, Bukankah engkau yang bersama-sama dengan Yesus? Lalu Simon Petrus menyangkal, Aku gak kenal siapa dia. Tetapi ada perempuan lain datang, Benar, dari cara bicaramu, engkau adalah orang Galilei yang berjalan bersama dengan Yesus. Simon berkata, Aku gak kenal siapa Yesus. Tiba-tiba ada orang datang lagi. Bukankah engkau orang yang bersama-sama dengan Yesus? Bukankah engkau muridnya? Pada saat itu Simon Petrus mengutuki dan bersumpah, saya gak kenal Yesus. Saudara, iman Petrus adalah iman yang gagal. Dia gagal, saudara. Ayam berkokok. Ayam berkokok. Dia gagal sebagai sokoguru, sebagai rasul fondasi awalnya Yesus. Tetapi dalam kegagalannya, Yesus tidak fokus dengan kegagalan Petrus. Sampai Petrus yang gagal, mengambil keputusan yang bodoh, mengambil keputusan di luar kebenaran firman Tuhan. Apa keputusannya dia? Dia kembali lagi dari penjala manusia, kembali menjadi penjala ikan. Dia bilang kepada ke sepuluh muridnya, sepuluh muridnya tanya sama Petrus, mau kemana kamu Petrus? Aku mau kembali lagi menjala ikan. Nah, abis Tuhan kita, Yesus sudah mati, tersalib, dan nggak mungkin bangkit. Lihat, saudara. Lihat, saudara, apa yang Petrus lakukan kepada Yesus. Hal yang menyakitkan. Hal yang menggagalkan. Tapi Yesus, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tidak membuang yang gagal. Dan dia sebaliknya memberikan kepercayaan. Dan Bible mencatat, ketika Petrus bersama dengan murid-muridnya, kembali menjadi penjala ikan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah Yesus bangkitkan dirinya dari kematian. Dia berkata kepada murid-murid, Hai anak-anak! Adakah lauk-lauk? Dari pinggir danau. Dia berteriak seperti itu. Lalu tiba-tiba murid yang dikasih bernama Yohanes berkata kepada Simon dan teman-teman rasul-rasul lainnya, Itu guru! Tiba-tiba Petrus terbang. Masuk ke dalam danau. Bernang sambang Yesus. Tapi tidak ada satupun yang berani berkata kepada Yesus. Karena mereka semua tahu ketika Yesus ditangkap, 10-10-nya, 11-11-nya bubar meninggalkan Yesus. Bahkan Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Diingatkan dengan kokokan ayam. Saudara aku terkasih dalam Tuhan. Kesepuluh-sepuluh murid dan tambah Petrus tidak dibuang oleh Tuhan. 11-11-nya ini gagal. Pengkhianat, saudara. Meninggalkan Yesus. Tapi Yesus membalasnya. Bukan dengan makian. Bukan dengan pukulan. Bukan dengan ancaman. Yesus membalasnya dengan memberkati dengan 135 ikan atau 153 ikan. Sebaliknya seperti itu kira-kira. Adakah lauk pauk anak-anak? Semuanya diam. Tidak ada yang berani. Karena semuanya takut. Kalau pohon saja arah, dikutuk Yesus kering. Anak janda di kota Nain mati bangkit. Belzebul di, apa namanya, Legion di Tengking. Semuanya hilang. Lazarus yang mati 4 hari sudah berbau bangkit. Murid-murid takut dihukum Tuhan. Karena murid-murid sudah gagal. Meninggalkan Yesus. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan tidak membuang kita. Tuhan justru bilang, Adakah lauk pauk? Justru Yesus memecahkan roti dan ikan memberikan makan murid-murid. Kesebelas-sebelas yang mengkhianati Yesus. Dan yang terakhir, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Do you love me, Peter? Sampai tiga kali. Simon mengkhianati Yesus tiga kali. Yesus bertanya kepada Petrus tiga kali. Dan yang keempat, Yesus berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Beri makan anak-anak dombaku. Kalau hari-hari ini, Saudara sedang mengalami kegagalan dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam keserian kehidupan hari-hari. Mungkin Saudara sedang jatuh dalam perjinahan. Saudara sedang melukai hati orang lain. Saudara sedang jatuh dalam pornografi. Saudara sedang jatuh dalam dunia seksual. Saudara sedang jatuh dalam suka penyaman jenis. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Dengar baik-baik. Tuhan mengasihi hidupmu. Engkau boleh gagal. Aku boleh gagal. Rencana Tuhan tidak akan gagal dalam hidupmu dan hidupku. Kesebelas murid boleh gagal. Rencana Tuhan yang hebat, dasyat, luar biasa, tidak bisa digagalkan dengan kegagalan manusia. Yang setuju katakan amin. Oleh karenanya, bukti bahwa Yesus adalah yang terbaik, dia tetap memberikan kepercayaan ketika kita gagal. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, kutu kasih dalam Tuhan. Bukti bahwa Yesus adalah yang terbaik. Ketika kita ditinggalkan oleh banyak orang, Yesus setia menemani hidup kita. Amin. Lagi saya katakan, ada uang Abang disayang. Nggak ada uang Abang ditendang. Biarin, Saudara, memang manusia hidup seperti itu. Waktu ketika kita jaya, kita terkenal, kita banyak uang, kita mengalami popularitas, kita memiliki jabatan, kemasyuran. Oh, banyak orang ingin berteman dengan kita. Ada banyak orang menyanjung-nyanjung hidup kita. Ada banyak orang bergantung penuh sama hidup kita. Tetapi ketika kita sedang jatuh, kita sedang miskin, kita sedang menghadapi masalah-masalah yang berat. Tidak ada seorang pun yang mau menemani kita. Tidak ada seorang pun yang mau menolong hidup kita. Nggak ada yang mau peduli sama utang kita. Nggak ada yang care, mendoakan masalah kita. Semua orang pergi meninggalkan kita. Tetapi jangan kecewa, jangan kecil hati, dan jangan takut. Lewat ibadah Minggu Anugerah ini, Tuhan sedang bicara kepada saudara lewat mulut dan pelayanan firman Tuhan ini. Bahwa Yesus tetap setia. Meskipun suabimu meninggalkan engkau. Meskipun istrimu meninggalkan engkau. Meskipun orang tuamu meninggalkan engkau. Meskipun anak-anakmu meninggalkan engkau. Teman pelayananmu, pendetamu, gembalamu, jemaatmu, siapapun meninggalkan engkau. Sadarilah dan ketahuilah, Yesus Kristus Tuhan kita yang terbaik, yang senang selalu menyertai kehidupan kita. Dalam keadaan susah, Dia setia menyertai kita. Dalam keadaan kita diproses, Dia setia bersama dengan kita. Bahkan ketika kita diangkat, dipromosikan, diperkaya, dimuliakan, Dia juga menanti kita di sana, untuk menyertai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Yesus tetap setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anugerahnya besar, bagi hidup kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, bukti bahwa Yesus adalah yang terbaik. Ketika kita salah, Dia selalu memaafkan hidup kita. Baik kesalahan yang sengaja, ataupun tidak ada di sengaja, Tuhan tetap memberikan pintu maafnya kepada kita. Ingatkan firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah, kita sudah tahu firman, kita sudah mendengar firman, kita sudah baca firman, kita sudah mengerti firman, tapi kita justru hidup di luar kebenaran-kebenaran. Itu namanya fasik. Tetapi percayalah, Tuhan kita, tidak menginginkan kematian orang fasik. Melainkan perubahannya, metanoianya, perubahan cara berfikir, tentang Tuhan, tentang kasih karunnya Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Saudara ku terkasih dalam Tuhan, Yesus cinta terhadap saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Ada ribuan jemaah Tuhan malam hari ini, menyaksikan ibadah Minggu Anugerah, beribadah. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Yang kelima, bukti bahwa Yesus adalah yang terbaik. Ketika kita lemah, dia selalu memberikan kekuatan bagi hidup kita. Mungkin hari-hari ini, kita nggak tahu, aduh Tuhan, pintu-pintu berkat, sepertinya berat, sepertinya tertutup. Tuhan, hutang saya besar. Tuhan, rumah tangga saya, saya lagi digugat cerai sama suami, atau sama istri. Tuhan, saya mau ditaruh di panti jompo sama anak-anak saya. Tuhan orang tua saya nggak peduli. Aduh, saya dipukuli terus. Tuhan, kayaknya masalah kerjaan saya berat, masalah plan saya berat. Saudara, ketika kita sedang mengalami kelemahan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebaliknya, Dia selalu memberikan kekuatan bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya selalu memberikan kekuatan bagi hidup kita. Ketika kita sakit, Dia sembuhkan kita. Ketika kita lemah, Dia kuatkan kita. Ketika kita berbeban berat, Dia hiburkan kita. Yesus selalu setia. Makanya saya katakan firman Tuhan malam hari ini, Yesus adalah Tuhan yang terbaik. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di malam hari ini, saya masuk dalam inti kotba saya. Ketika kita telah melihat dan menerima segala kebaikan Yesus, maka apa yang harus kita perbuat untuk pribadinya? Yang pertama, kita harus mengasihi Yesus setiap waktu. Saudara dan saya, harus mengasihi Yesus. Ketika kita melihat waktu kita gagal, Dia tidak tinggalkan kita. Dia justru memberkati kita. Dia justru malah mempercayai kita. Perkara-perkara dasyat, ajaib, besar, luar biasa. Maka saudara dan saya, harus mengasihi Yesus. Tetap mengasihi Yesus. Sepenuh waktu. Dimanapun kita berada. Ketika kita digoda dengan hal-hal yang cabul, tiba-tiba ada perempuan ingin menggoda kita, tiba-tiba ada pria ingin menggoda kita, kita berkata, enggak, Tuhan udah baik sama saya. Saya nggak akan mungkin serahkan tubuh saya hanya untuk berjinah, untuk tidur dengan perempuan lain, untuk tidur dengan laki-laki lain. Saya nggak mau menyerahkan masa muda saya untuk melakukan hubungan seks perjinaan di luar pernikahan. Saya nggak mau. Saya memang betul pernah melakukannya. Betul saya pernah salah. Tetapi saya sudah diampuni Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Dengan cara kita menyerahkan tubuh kita, hidup kita sepenuhnya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mengasihi Yesus setiap waktu. Kita nggak hidup lagi mencuri duit orang lain, makan hak orang lain, kita godain perempuan lain, bini orang lain kita godain, laki orang kita godain, kita bohongin dalam berbisnis. Waktu kita bisnis, kita dagang, kita usaha, kita banyak bohong. Keuntungannya kita ambil terlalu berlebih-lebihan. Saudara, aku terkasih dalam Tuhan. Kasihilah Yesus setiap waktu. Saya juga melayani dimanapun saya melayani. Kalau ada orang-orang yang aneh, ada perempuan-perempuan yang aneh, saya nggak mau, saudara. Saya lihat, saya mau mengasihi Tuhan. Dengan apa saya mengasihi Tuhan? Dengan saya takut akan Tuhan. Saya hormat akan Tuhan. Saya menghormati pernikahan saya dengan istri saya. Saya menghargai istri saya. Saya menghargai anak saya. Saya menghargai pelayanan yang Tuhan berikan bagi saya. Saya mengasihi Tuhan. Makanya saya nggak mau pernah ambil uang persembahan atau uang perpuluhan. Saya nggak mau ambil, saudara. Saya ini gembala jemaat di gereja Yesus Christ Church. Tuhan pakai saya sebagai pendirinya. Tuhan pakai saya sebagai ikonnya. Tapi saya nggak mau. Saya sama istri saya, saya bilang, saya tidak akan ambil uang persembahan. Saya tidak akan ambil uang perpuluhan. Uang persembahan dan uang perpuluhan gereja akan dipakai mutlak untuk pelayanan dan juga memberkati para full tamer dan pelayan Tuhan. Saya, istri saya, putri saya, berkatnya datang dari Tuhan. Nggak perlu ambil uang persembahan. Nggak perlu ambil uang perpuluhan. Bahkan kami laporkan setiap bulannya perpuluhan, uang persembahan gereja kepada jemaat-jemaat sebagai pertanggung jawaban kita kepada Tuhan dan juga jemaat-jemaat Tuhan. Meskipun dalam pengembalaan gereja Yesus Christ Church, saya tidak mewajibkan persembahan. Saya tidak mewajibkan perpuluhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kasihlah tanpa harus diinstruksi. Berilah tanpa harus disuruh. Berilah persembahan. Kembalikanlah perpuluhan tanpa harus ditakut-takuti dengan ayat Maliaki 3 dan lain sebagainya. Nanti ada belalang-belalang. Udah, stop. Itu udah usang, saudara. Kartu lama. Mainan pendeta. Ayo kasih perpuluhan. Maliaki 3. Udah deh. Jangan mau membalikan perpuluhan karena takut nggak diberkati. Kita balikin perpuluhan karena kita cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kalau bisa bukan sepersepuluh, tapi perduapuluh, perseratus, pertiga ribu, semuanya untuk Tuhan. Karena kekayaan, kemasyuran, jabatan, promosi datangnya dari Tuhan. Tuh juga uang nggak dibawa mati, keliang kubur. Ketika nafas kita berhenti, semua uang, popularitas, jabatan, rumah, mobil mewah, nggak kita bawa, saudara. Nggak dibawa. Makanya, kasihlah Yesus setiap waktu dengan hidup kita, dengan harta kita, dengan popularitas kita. Tuhan memberkati, saudara dan saya. Yang kedua, saudara, ketika kita telah melihat dan menerima segala kebaikan Yesus, maka apa yang harus kita perbuat untuknya? Yang kedua, melayani Yesus dengan setia. Melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan, melalui lingkungan kita, dan sebagainya. Layani Tuhan. Nggak mesti di gereja. Istri, layani suami. Suami, layani istrimu. Menjadi imam yang baik bagi istri. Istri, menjadi penolong yang baik bagi suami. Orang tua, mari kita layani anak-anak kita. Menjadi teladan, menjadi figur yang baik anak-anak. Mari kita layani orang tua, menjadi panutan, menjadi berkat, menjadi buah kesukaan bagi orang tua, terutama bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melayani Tuhan di pekerjaan, setia dengan perusahaan, setia dengan pimpinan, tidak mencela-mencela, tidak setia dengan Yesus. Layani Yesus di pekerjaan kita, di karir kita, di job kita, bahkan layani Yesus dalam pelayanan. Setia di gereja di mana kita ditempatkan Tuhan, hormati gembalamu, saling hormati sesama pelayan Tuhan, dan bantu yang susah, tolong yang susah, berkati yang susah, kita sedang melayani Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita telah melihat dan menerima segala kebaikan Yesus, maka apa yang harus kita perbuat untuknya? Yang ketiga, bersaksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah keluarga kita, kita bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kita, kita bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan yang terbaik. Di tengah-tengah komunitas pelayanan kita, kita tetap bersaksi bahwa saya ditolong Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya disertai Tuhan. Saya bisa hidup sampai hari ini semua hanya karena Tuhan. Saya bisa hidup sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang singkat sederhana ini, Saudara, diberkati. Yesus yang terbaik, Yesus yang terbaik, Yesus yang terbaik, Tuhan yang terbaik untuk selama-lamanya dalam kehidupanku dan kehidupanmu dan hidup kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Rauh Kudus, biarlah firman ini dimatraikan oleh kuasamu dan kau memampukan kami untuk melakukannya dalam keserahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, informasi bahwa besok ibadah kabar baik ditiadakan karena saya dan gereja akan memfokuskan diri untuk ibadah tatap muka pada hari Jumat, jam 10 pagi. Pastikan saudara mendaftar karena kursinya hanya terbatas 220. Daftar, saudara. Tinggal 120 kursi lagi. Pastikan saudara mendaftar datang. Saya akan berdoa dan kesembuhan akan terjadi di ibadah pascah kesembuhan ini. Akan disertai perjamuan suci dan ibadah dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak, ruangan kita semprot dengan seiran disinfektan dan saudara akan saya doakan secara langsung setelah perjamuan saya akan tumpangkan tangan saya kepada tubuh Bapak Ibu Saudara dan saya minta Tuhan mengurapi tangan saya dengan kuasanya dan mujizat yang tak lazim akan terjadi. Cancer, tumor, miyum, lumpuh, buta, tuli, semua sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Daftarkan diri saudara hari Jumat tanggal 15 April jam 10 pagi, hari Sabtu khusus wanita jam 10 pagi tanggal 16 dan ibadah hari Minggu Pasca. Minggu Pasca. Minggu Pasca itu jam 10 pagi dan jam 5 sore saya akan lahir kembang firman Tuhan dan mendoakan doa kesembuhan. Itu saja informasinya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita Tuhan Yesus minari kita dengan wajahnya dan memberkati kita setiap hari Tuhan Yesus mengurapi kita dan mengarahkan wajahnya kepada kita dengan damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapak di surga anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kuat kuasa pengorapan Ruh Kristus turunan hidup kita mulai malam hari sampai satu kali yang kedua menjemput setiap kita yang hidup di dalam anugerahnya setiap hari. diberkati, diberkati, diberkati sukses, sukses, sukses berhasil, berhasil, berhasil hidup sama seperti Yesus setiap hari. Haleluya! Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai bertemu hari Jumat ini secara tatap muka langsung Tuhan Yesus memberkati. Saya Peser Verona Salam Anugerah Haleluya! Selamat menikmati!